Jawab Maimunah dengan tegas Ya, kalau Akang masih ingin saya tinggal bersama Akang Buang kedua anak itu Buang si Saida dan Saini dari sini Singkirkan dia Sabar ya deh Akak juga lapar Dicacimakilah si Saida dan Saini Saida, Saini Sini kamu Ampun, jangan sakiti kami Bu Jangan pukul saya Bu Si Saida dan Saini menangis Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Para subscriber, para viewer AG Channel Dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat AG Channel jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur dan seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita Akan tetapi sebelum itu Ada baiknya bagi yang belum subscribe Mohon dukung channel kami dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten video untuk para sahabat semua Sekarang yuk kita langsung menuju ke sebuah ceritanya Sahabat AG Channel kali ini saya akan masih melanjutkan kisah dari yang kemarin Yaitu kisah legenda kali sewo Yang konon dulu ada dua orang anak yang bernama Saida dan Saini Dia melakukan persekutuan atau perjanjian dengan bangsa gaib Yang akhirnya dia menjelma menjadi sosok buaya putih Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Yuk tonton terus video ini dan simak baik-baik ceritanya Jadi setelah si Saida dan Saini ini dianaktirikan oleh bapaknya yang bernama Sarkawi Kehidupan anak itu semakin menderita Karena mempunyai seorang ibu diri yang sangat kejam Padahal tujuan Sarkawi ini menikahi seorang wanita yang bernama Maimunah Tujuannya adalah supaya anaknya ada yang mengurus dengan baik Akan tetapi sebaliknya justru malah kehidupan anaknya itu semakin sengsara dan tersiksa Seorang ibu diri yang bernama Maimunah ini Kalau di hadapan suaminya dia ini seakan-akan baik kepada kedua anaknya itu Akan tetapi apabila bapaknya tidak ada di rumah Dia berbuat sewenang-wenang kepada kedua anak itu Bahkan tidak segan-segan untuk menyiksa ataupun memperlakukan kedua anak dirinya itu Dengan kejih dan kejam Tak jarang si Maimunah ini tidak memberi makan kepada kedua anak dirinya itu Hingga pada suatu ketika pada pagi hari Si Sarkawi pun pamitan untuk berangkat pekerja Dan seperti biasa dia pun berpamitan kepada istri dan kedua anaknya Si Saida dan Saida Setelah itu berangkatlah si Sarkawi Kemudian singkat cerita pada siang harinya Si Maimunah pun berangkat pergi ke pasar Akan tetapi sebelum pergi ke pasar Dia pun berpesan kepada si Saida dan Saini Saida, Saini Iya bu ada apa? Awas ya Di pendaringan itu ada beras Jangan sekali-kali kamu berani untuk memasaknya Dan di sampingnya itu ada uang Kamu juga jangan berani-berani untuk memakainya atau membelanjakannya Si Saida dan Saini pun hanya menganggut Walaupun sebenarnya dari pagi dia itu belum makan Akan tetapi apa boleh buat? Ibu tirinya pesan demikian Kemudian berangkatlah si Maimunah ini ke pasar Seperginya Maimunah di pasar Si Saini yang dari pagi dia belum dikasih makan Dia pun mengatakan kepada kakaknya yang bernama Saida Kang Kang Saida Kang Ada apa Saini? Lapar Kang Lapar Lapar ya Saini Kakak juga lapar Tapi Apa boleh buat Walaupun di pendaringan ada beras Kakak tidak berani untuk memasaknya deh Bahan saja dulu ya Nanti Kita dapat siksa lagi dari Ibu Maimunah Kata si Saida Menenangkan adiknya Kemudian Sudah beberapa jam Lamanya Si Maimunah ini belum juga pulang ke rumah Karena Saida dan Saini ini Dari pagi Perutnya belum diisi Sesuap nasi pun Maka Adiknya yang bernama Saini Kembali mengatakan kepada kakaknya yang bernama Saida Kang Kang Saida Ia ada pade Lapar Kang Lapar Saini Lapar sekali Sepertinya Saini sudah tidak kuat Kang Dia seorang anak Yang harus Menahan lapar Karena Sejak pagi Sampai dengan Menjelang sore Perutnya Tidak diisi Sesuap nasib Hingga akhirnya Akhirnya Menjelang menjadi nasi Kemudian Dimakanlah Oleh keduanya Si Saida dan Saini Yang dari pagi belum makan Akhirnya dia Merasa terisi perutnya Setelah selesai makan Singkat cerita Datanglah si Maimunah Dari pasar Kemudian Maimunah pun Langsung Memberiksa Beras yang ada Dalam pendaringan tersebut Setelah Melihat Beras itu Tidak ada Maimunah pun Marah besar Kepada kedua anak itu Dicaci Makinya Kedua anak itu Saida Saini Sini kamu Ada apa bu Kemudian Si Saida dan Saini pun Merasa Takut Dia pun merasa Ketakutan Dalam hati Saida ini Waduh Saya Pasti akan Mendapatkan Siksaan lagi Dari Ibu diri saya Sini kamu Kata Si Maimunah Ia ada apa bu Sini Kemudian Mendekatlah Si Saida Dan Saini Saya kan sudah bilang Jangan berani Berani kamu Memasak beras ini Dasar anak Sialan Anak Prengsek Maimunah Marah-marah Kepada kedua Anak itu Kemudian Dicaci Makilah Kedua anak Itu Ampun Bu Ampun Ampun Bu Si Saida Dan Saini Menangis Ampun Bu Ampun Jangan Sakiti Kami Bu Jangan Pukul Saya Bu Jangan Pukul Kami Bu Si Saida Dan Saini Menangis Bapak Bapak Dia memanggil Manggil Bapaknya Tanah Kamu Panggil Bapak Kamu Dia Tidak Akan Dengar Kata Si Maimunah Ambil Menjambak Dan Memukul Kedua Anak Itu Ampun Bu Ampun Jangan Sakiti Kami Bu Betapa Menderitanya Si Saida Dan Saini Kemudian Setelah itu Si Sarkawi Pun Datang Ke rumah Dan Kedatangan Sarkawi Ini Membuat Maimunah Kaget Kontak Saja Si Maimunah Ini Berfikir Bagaimana Caranya Supaya Dia Ini Seakan Akan Dia Yang Benar Kemudian Langsung Dia Pun Mengarang Cerita Seolah Si Saida Dan Saini Ini Yang Salah Dan Si Maimunah Itu Yang Benar Karena Si Sarkawi Ini Hanya Tahu Si Maimunah Ini Baik Kepada Kedua Anaknya Dan Dia Ini Tidak Tahu Sebenarnya Apa Yang Terjadi Apabila Dia Tidak Ada Di Rumah Dia Tahunya Si Istrinya Ini Baik Dan Menyayangi Kedua Anaknya Jadi Aduan Aduan Maimunah Ini Kepada Sarkawi Membuat Sarkawi Percaya Kepada Maimunah Seakan Seakan Si Maimunah Yang Menar Dan Kedua Anaknya Yang Salah Akan Tetapi Si Maimunah Ini Tetap Saja Ada Khawatir Kalau Rahasianya Ini Terbongkar Bahwa Selama Ini Dia Memperlakukan Kedua Anak Itu Dengan Kejam Karena Si Maimunah Ini Takut Rahasianya Terbongkar Apa Yang Sebenarnya Ia Lakukan Terhadap Kedua Anak Itu Hingga Akhirnya Si Maimunah Pergi Ke Seorang Dukun Yang Bertujuan Agar Sarkawi Mencintai Dan Menjadi Tergila-gila Terhadap Dirinya Dan Selalu Menuruti Apa Yang Diinginkannya Kemudian Setelah Itu Si Maimunah Mempunyai Rencana Jahat Terhadap Kedua Anak Itu Dia Ingin Menyingkirkan Saida Dan Saini Akan Tetapi Dia ini Licik Tersebut Tidak Dilakukan Oleh Dia sendiri Justru Malah Dia Menyuruh Sarkawi Ayah Dari Kedua Anak Ini Pada Suatu Ketika Maimunah Pun Berbicara Dengan Sarkawi Kang Sarkawi Ia Dapa Maimunah Saya Mau Bicara Kang Ia Mau Bicara Apa Jawab Sarkawi Kemudian Maimunah Melanjutkan Pembicaraannya Kang Benarnya Saya sudah Lama Tidak Tahan Dengan Dua Anak Itu Maksud Kamu Iya Kang Ayat Sudah Tidak Tahan Lagi Untuk Mengurusi Kedua Anak Akang Itu Loh Kenapa Akang Kan Tahu Sendiri Saya Ini Sebenarnya Sayang Kepada Kedua Anak Akang Dan Selalu Mengasihi Kedua Anak Akang Akan Tetapi Kedua Anak Akang Ini Selalu Melawan Dan Membantah Membuat Saya Tidak Betah Hidup Di Sini Kalau Terus-terusan Begini Lebih Baik Saya Pergikan Rekan Saya Ayat Sudah Tidak Kuat Si Maimunah Sarkawi Pun Bingung Apa Yang Diadukan Oleh Maimunah Itu Kemudian Sarkawi Mengatakan Kepada Maimunah Maimunah Kamu Tidak Usah Pergi Aku Aku Sangat Mencintaimu Aku Sangat Menyayangimu Maimunah Tidak Kang Saya Sudah Tidak Tahan Bersabarlah Maimunah Nanti Saya Akan Menasehati Sayida Dan Saini Tidak Kang Tidak Maimunah Pun Selalu Bilang Tidak Sementara Sarkawi Ini Sudah Terhipnotis Oleh Pengaruh Dukun Yang Dilakukan Oleh Maimunah Dia Sengaja Supaya Sarkawi Ini Terhipnotis Dan Tambah Cinta Kepada Maimunah Yang Akhirnya Sarkawi Menanyakan Kepada Maimunah Yaudah Gimana Caranya Supaya Kamu Ini Tidak Pergi Supaya Kamu Betah Disini Tetap Tinggal Bersama Saya Saya Tidak Ingin Pisah Dari Kamu Maimunah Kata Sarkawi Lalu Maimunah Pun Menjawab Yaudah Kang Kalau Begitu Saya Mau Hidup Bersama Akang Dengan Satu Sarat Buang Kedua Anak Itu Sontak Sarkawi Pun Kaget Apa Saya Harus Membuang Saida Dan Saini Ya Jawab Maimunah Dengan Tegas Ya Kalau Akang Masih Ingin Saya Tinggal Bersama Akang Buang Kedua Anak Itu Buang Si Saida Dan Saini Dari Sini Singkirkan Dia Saya Tidak Ingin Dia Ada Disini Karena Pengaruh Dari Si Dukun Tersebut Membuat Fikiran Sarkawi Menjadi Ruta Fikir Yang Akhirnya Dia Pun Menuruti Keinginan Maimunah Ya Oke Baiklah Kalau Begitu Maimunah Asal Kamu Jangan Pergi Dari Sini Asal Kamu Jangan Minta Cerai Dengan Saya Saya Turuti Kemauan Mu Nanti Saya Akan Membuang Kedua Anak Itu Singkat Cerita Pada Suatu Hari Maimunah Dan Sarkawi Pun Merencanakan Untuk Membuang Kedua Anak Itu Dia Pun Berunding Hingga Pada Suatu Ketika Si Saida Dan Saini Ini Dibawa Oleh Sarkawi Dia Pun Mengatakan Kepada Saida Dan Saini Saida Saini Iya Pak Ada Pak Nanti Sore Kita Jalan 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 Kemana Pak Kita Jalan Jalan Pasar Sontak Si Saida Dan Saini Pun Merasa Senang Dan Gembira Karena Yang Sebelumnya Dia Tidak Pernah Dia Jalan Jalan Kemana Mana Tiba Tiba Kok Bapaknya Mengajak Untuk Pergi Jalan Jalan Iya Pak Nanti Kapan Pak Kata Si Saida Dan Saini Nanti Sore Nak Nanti Kamu Siap Siap Ya Iya Pak Hati Saida Dan Saini Pun Senang Sekali Pada Saat Itu Kemudian Si Maimunah Menyediakan Sebuah Nasi Untuk Bekal Perjalanan Sarkawi Dan Kedua Anaknya Hingga Cerita Dibawalah Kedua Anak Itu Oleh Sarkawi Dalam Perjalanan Saida Dan Saini Pun Bilang Kepada Bapaknya Pak Sebenarnya Kita Ini Mau Kemana Katanya Mau Ke Pasar Tapi Ini Kok Jauh Sekali Pak Malah Ini Perjalanannya Kok Masuk Ke Hutan Hutan Kata Si Saida Dan Saini Saini